Video ini ditujukan untuk yang baru migrasi ke Linux Mint. Setelah berhasil melakukan install Linux Mint, tidak perlu bingung apa yang harus dilakukan pertama kali. Karena pengembang Linux Mint sudah menyediakan langkah awal atau setting dasar yang harus dilakukan pengguna melalui Welcome Screen. Klik Let's Go. Klik Launch. Di sini pengguna bisa mengatur tampilan desktop sesuai keinginan. Klik Advanced Settings untuk mengatur tampilan lebih mendalam. Sistem Snapshots ada di bagian akhir video. Driver Manager. Jika kalian menggunakan GPU seperti Nvidia atau AMD, kalian bisa klik Launch untuk menginstall drivernya. Multimedia Codex. Ini agar Linux Mint dapat memutar film DVD dan file MP3 atau MP4. Klik Install. Klik Continue. Masukkan password Super User. Enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Update Manager. Ini untuk melakukan pembaruan sistem yang mencakup software, keamanan, dan kernel. Klik OK. Pertama, saya akan mengganti ke Local Mirror. Klik Yes. Masukkan password Super User. Enter. Klik pada Main. Ini kalian bisa pilih speednya yang tercepat. Klik Apply. Klik Apply. Lalu klik pada Base. Ini juga sama. Klik Apply. Lalu klik here to update di AppCase. Klik Close. Klik Apply di Update. Masukkan password Super User. Enter. Ada 115 paket yang harus di-update. Klik Install Update. Masukkan password Super User. Enter. Ini videonya saya percepat saja. Proses update selesai dan ada keterangan untuk melakukan restart. Sudah kembali ke Linux Mint. Firewall. Ini saya akan mengaktifkan Firewall. Masukkan password Super User. Enter. Klik Tuas pada Status untuk mengaktifkan. Firewall sudah aktif. Saya akan tambahkan satu tips tambahan sebelum menjalankan sistem Snapshots. Saya akan menginstall font dari Microsoft. Klik Close. Buka Software Manager. Di kotak pencarian ketik MS Core. Klik TTF MS Core Fonts Installer. Klik Install. Klik Continue. Masukkan password Super User. Enter. Beri centang pada Dio Accept Eola License Terms. Klik Next. Sudah terinstall. Buka LibreOffice Writer. Font dari Microsoft sudah terinstall. Yang terakhir, Sistem Snapshots. Masukkan password Super User. Enter. Klik Wizard. Klik Wizard. Pilih R-Sync. Klik Next. Snapshots akan saya simpan di SD-A6 atau Partisi Backup. Klik Next. Ini saya akan matikan otomatisasinya, karena saya hanya menjalankan sistem Snapshots secara manual. Klik Next. Untuk Directory Home tidak dimasukkan ke sistem Snapshots. Dari beberapa tulisan yang saya baca, lebih baik Directory Home di-backup menggunakan aplikasi lain. Klik Next. Klik Finish. Klik Create. Tunggu sampai prosesnya selesai. Prosesnya sudah selesai. Ini akan saya beri keterangan. Klik Next. Saya akan mengecek partisi SD-A6. Sistem Snapshots tadi disimpan di sini. Saya biasanya melakukan sistem Snapshots dua kali. Yang satunya, saya simpan di flash disk khusus untuk sistem Snapshots. Saya melakukan ini agar punya cadangan sistem Snapshots. Dan ini tidak bisa hanya sekedar melakukan copy paste biasa ke flash disk. Harus dengan melakukan cara yang sama seperti proses sebelumnya. Langkah awal atau setting dasar sudah selesai. Hilangkan centang pada show disk dialog at startup. Agar tidak muncul lagi saat masuk Linux Mint. Video selanjutnya, saya akan membuat video tentang cara install aplikasi di Linux Mint. Oke, sekian videonya. Jangan lupa subscribe channel ini.